selamat menikmati mari kita berdoa terlebih dahulu ikuti bersama-sama doa mau belajar terima kasih anak-anakku sudah ikut berdoa nah sekarang kita mulai pelajaran 2 aku cinta Al-Quran silahkan dibuka buku paketnya halaman 7 sekarang silahkan disimak amati gambarnya ada Siti, ada Udin sedang apa mereka? mereka sedang membaca Al-Quran mereka suka membaca Al-Quran apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kitab suci umat Islam kitab suci umat Islam nah coba pernahkah kalian lihat Al-Quran atau barangkali sudah pintar membacanya? nah Al-Quran itu diawali dengan surat Al-Fatihah surat Al-Fatihah nah keutamaannya apa? kalian membaca Al-Quran itu akan mendapatkan pahala karena Allah mencintai orang-orang yang membaca Al-Quran jadi kalau anak-anak suka membaca Al-Quran pasti disayang Allah dicintai Allah yuk kita lanjut kita masuk pada halaman 8 ya silahkan dibuka juga halaman 8 di buku paketnya boleh ya dari Youtube Bukuru juga bisa dari tayangan Bukuru ini ya kita lihat pada bagian A yang warna hijau ini ya anak-anak ya membaca Basmalah nah ayo membaca Basmalah bisa membaca Basmalah nah ini dilihat keluarga Siti ada Siti, ada ibu, ada ayahnya sedang apa? ayo sedang apa? sedang berdoa berdoa sebelum makan anak-anak kalau sebelum makan harus harus berdoa terlebih terlebih dahulu nah maka setiap pekerjaan itu biasakan membaca Basmalah nah bagaimana bunyi Basmalah yuk dengarkan Bismillahirrohmanirrohim iya itu adalah bacaan Basmalah bisa diikuti sekali lagi yuk bersama-sama yuk satu, dua, tiga kita belajar Basmalah yuk Bismillahirrohmanirrohim ya sudah pinter pastinya ya setiap pekerjaan Bukuru ulangi lagi setiap pekerjaan biasakan membaca Basmalah Basmalah itu adalah ayat pertama pada surat Al-Fatihah artinya apa? dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang nah biasakan membaca Basmalah boleh membaca Basmalah itu sebelum apa? kayak setiap ini tadi sebelum sebelum makan terus sebelum belajar sebelum memulai pekerjaan yang lainnya biasakan membaca Basmalah nah setelah kalian bisa membaca Basmalah sekarang coba nanti ya kerjakan ketugasan insya Allah aku bisa nanti kerjakan di centang iya apa tidak misalnya satu aku membaca Basmalah sebelum mandi nah kalau kamu membaca Basmalah sebelum mandi silahkan iya apa tidak kalau kamu membaca centang di kolom iya kalau tidak centang di kolom tidak begitu ya silahkan nanti di dikerjakan diberi tanda centang nah sudah selesai nah sekarang kita ucapkan hamdallah bersama-sama alhamdulillah yorabil alamin pelajaran dua membaca Basmalah kelas satu semester satu selesai silahkan anak-anak untuk melanjutkan tugas berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sari kata Sari kata Sari kata Sari kata Terima kasih.